Selamat malam Bapak-Ibu Sore yang terkasih, berjumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab GKI Karangsaru. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh yang namanya dicatat dalam Alkitab yaitu Zakeus. Jadi tema kita adalah Zakeus, diubahkan karena anugerah. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapak Maha Kasih di dalam Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau boleh menyertai di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga Tuhan boleh izinkan untuk dapat menjalani aktivitas dari pagi hingga pada malam hari ini. Pada saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Kau yang menolong setiap kami. Agar kebenaran firman yang disampaikan sungguh boleh dapat kami mengerti, kami terima dan juga kami lakukan di dalam kehidupan setiap hari. Berkati hambamu Tuhan yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, pakailah untuk dapat menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpujuklah nama-Mu demi Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang mendasari perlengungan firman pada malam hari ini terambil dari Lukas 19, etnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Surah sekalian. Demikian munyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zacchaeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahuli orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun keturunan Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian sabda Tuhan syukur kepada Allah. Bapak-Ibu Saudara dalam perjalanan Yesus dan para murid dari Galilea, menyeberangi Sungai Yordan, Yeriko adalah kota yang terakhir disinggahi sebelum kemudian tiba di Yerusalem. Nah keadaan kota itu sangat ramai dipenuhi oleh banyak orang. Bisa dikatakan Yeriko adalah kota yang tidak pernah tidur. Bagaimana tidak, letak kota itu sangat strategis. Jadi biasanya kemudian menjadi tempat para persinggahan musafir. Apabila ada orang-orang yang hendak melakukan perjalanan dari Galilea, kemudian ke Yerusalem, tetapi melewati bagian Sungai Yordan, biasanya mereka kemudian singgah di kota Yeriko untuk beristirahat. Sama seperti yang dilakukan oleh Yesus dan para murid pada saat itu. Kemudian apabila ada orang-orang Yahudi yang juga hendak melakukan perjalanan ke Perea, dan mereka pun lebih memilih untuk lewat Yeriko saja. Alasannya ialah supaya tidak lewat daerah Samaria. Kita tahu pada saat itu bahwa orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, di tengah-tengah hirup pikuk kota Yeriko seperti inilah, Tuhan Yesus kemudian berjumpa dengan seorang yang bernama Zacchaeus. Siapa Zacchaeus? Zacchaeus adalah seorang Yahudi. Arti nama Zacchaeus itu bagus sekali. Artinya besi, benar, saleh. Namun sayang sekali nama itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan yang sehari-hari Zacchaeus hadapi dan dijalani. Apa yang dilakukan? Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan ialah setiap harinya dipenuhi dengan berbagai hal kecurangan, pemerasan, dan juga hal-hal yang tidak baik. Bapak-Ibu seorang memangnya apa yang dilakukan oleh Zacchaeus? Yang dilakukan oleh Zacchaeus setiap hari ialah hal-hal yang dipenuhi dengan kecurangan, kebohongan, penipuan, pemerasan, kekerasan, dan lain sebagainya. Lalu memangnya apa pekerjaan Zacchaeus? Alkitab mencatat bahwa Zacchaeus adalah seorang kepala pemungut cukai di Jericho. Jadi Jericho itu memang dikenal sebagai kota yang memiliki penghasilan dan keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan Jericho termasuk sebagai tempat pusat bea cukai yang penting. Jadi pada masa itu ada tiga tempat pusat bea cukai yang penting. Yang pertama ada Kapernaum, Kaisar, dan yang terakhir adalah Jericho. Karena letak kota Jericho itu sangat strategis, berdekatan dengan perbatasan antara Judea dan Perea, maka biasanya kemudian barang-barang yang akan dijual, yang akan dibeli, itu transitnya di kota ini. Barang-barang itu kemudian diberi biaya cukai yang sangat tinggi oleh para pemerintah Romawi. Nah kalau orang nggak sanggup bayar gimana? Kalau orang tidak sanggup bayar, maka pokoknya pemerintah nggak mau tahu, mau tidak mau harus dibayar. Akan ditagih secara paksa bahkan mungkin dengan kekerasan yang dilakukan. Nah setelah biaya-biaya itu kemudian dikumpulkan, lalu diserahkan kepada pemerintah Romawi. Hal ini jelas membuat orang-orang Yahudi yang sudah hidup dalam kesederhanaan, kesusahan, kemiskinan, akan dibuat semakin susah lagi. Sedangkan pemerintah Romawi justru semakin kaya. Namun ternyata orang-orang pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang pemungut cukai itu dilindungi oleh pemerintah Romawi. Bapak-Ibu Surah sekalian, Zacchaeus itu juga sama. Dia adalah orang Yahudi, tetapi ia bekerja sebagai pemungut cukai. Ia bukan sekedar pemungut cukai, tetapi ia adalah kepala pemungut cukai. Jadi pada masa itu tidak semua pemungutan cukai ditarik langsung oleh para petugas Romawi. Tetapi pemerintah kemudian bisa mengangkat kepala yang bertanggung jawab untuk menarik cukai di wilayah yang cukup luas adanya. Semuanya itu kemudian setelah dikumpulkan dan diserahkan kepada pemerintah Romawi. Sebenarnya ada jumlah cukai yang ditentukan oleh pemerintah. Namun biasanya kemudian para pemungut cukai itu akan menarik lebih dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kemudian itu akan diambil sebagai keuntungan pribadi. Tentu saja kan mereka tidak mau rugi, akhirnya apa yang dilakukan mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya cukai supaya mereka bisa hidup kaya raya. Dan semakin biaya cukai yang dikumpulkan, maka akan semakin besar juga keuntungan yang mereka miliki. Bapak-Ibu saudara sekalian tidak mengherankan apabila kemudian pemungut cukai itu sangat dibenci oleh banyak orang. Mereka semakin dibenci lagi apabila kedapatan ternyata pemungut cukai itu adalah orang Yahudi. Karena itu sama artinya mereka menghianati bangsa sendiri. Dan pada beberapa bagian firman Tuhan seperti dalam Matius 21 ayat 31 sampai dengan 32 Orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai itu dikatakan diberi label sebagai orang yang najis. Orang yang kafir bahkan disetarakan dengan perempuan-perempuan Sundal. Bapak-Ibu saudara akan tetapi menarik sekali pada bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca, kita lihat bahwa ternyata Zacchaeus, orang yang diberi cap label sebagai orang yang najis, kafir, disetarakan dengan perempuan-perempuan Sundal Itu justru punya satu keinginan, punya satu hasrat di dalam hatinya untuk melihat Yesus. Saat itu Zacchaeus tidak kenal siapa itu Yesus tetapi ada satu rasa ingin tahu di dalam hatinya yang sangat besar akan pribadi Yesus. Siapa Yesus itu? Orang seperti apakah Yesus itu? Bapak-Ibu mengapa Zacchaeus kemudian memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap pribadi Yesus? Kemungkinan karena ia mendengar berita-berita kabar-kabar yang menceritakan tentang Yesus. Misalnya bagaimana Yesus adalah orang yang mau bergaul dengan orang yang dianggap sebagai orang yang berdosa, orang yang kafir yaitu Matius, muridnya sendiri. Yang tadinya pekerjaannya juga adalah seorang pemungu cukai. Atau bisa juga karena ia mendengar tentang bagaimana mujisat-mujisat besar yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi pada perikop sebelumnya kita bisa melihat bahwa Yesus sebelum masuk ke kota Jericho, ia menyembuhkan seorang yang buta. Nah karena perbuatan-perbuatan Yesus inilah kemudian ia berpikir jangan-jangan ini juga adalah Mesias. Mesias yang sudah sejak lama dinantikan oleh orang-orang Yahudi yang mereka bercaya bahwa akan melepaskan mereka dari penjajah Romawi. Namun apapun itu alasannya, yang jelas kesempatan ketika Yesus datang ke kota Jericho itu tidak akan disiasiakan oleh Zacchaeus. Namun ada masalahnya, ada masalah yang ditemui. Karena tadi kita melihat bahwa konteks kota itu sangat ramai dipenuhi oleh banyak orang, dan di tengah-tengah keramaian orang banyak itu, tubuhnya itu pendek, tubuhnya kecil. Maka akan sangat kesulitan untuk bisa melihat ketika Yesus datang. Oleh sebab itu, ia tidak ingin menyianyikan kesempatan yang ada. Ia harus berpikir mencari jalan supaya ia bisa melihat orang seperti apakah Yesus itu. Usaha yang kemudian dilakukan Zacchaeus adalah dia berlari-lari mendahului orang banyak. Ia mencari tempat di mana ia kemudian dapat dengan mudah dilihat oleh Yesus ketika Yesus akan melintas di daerah itu. Bagian firman Tuhan mengatakan bahwa Zacchaeus kemudian naik ke pohon arah. Nah, pohon arah yang dimaksud pada bagian firman Tuhan ini adalah pohon arah hutan atau sikamor. Dan kemudian Zacchaeus memanjatnya. Pohon ini berbeda, tidak seperti pohon arah biasanya. Pohon arah ini bentuknya jauh lebih besar, dahannya jauh lebih besar, dan memungkinkan untuk dapat dipanjat oleh manusia. Nah, Zacchaeus kemudian naik ke pohon arah itu. Cuma Tuhan yang terkasih, apabila kita tadi melihat ya pada ayat yang ketiga, kita melihat bagaimana Zacchaeus itu memang tidak mengenal siapa itu Yesus, tetapi ia ingin tahu siapa sih Yesus itu. Namun ternyata kita bisa melihat bahwa semua yang ia pikirkan, yang hanya ada dalam angan-angannya, ia dapatkan lebih daripada itu. Tadinya dia pikir dia hanya mau melihat siapa itu Yesus, namun ternyata sesuatu yang besar yang ia peroleh. Yesus tidak hanya melihat Zacchaeus, tetapi Yesus pun mengajak Zacchaeus berbicara dan ingin berkunjung ke rumah Zacchaeus. Bapak-bapak, kita tahu bahwa orang-orang banyak pada saat itu melihat Zacchaeus dengan tatapan penuh kejijikan. Dia dianggap sebagai orang yang menajis dan juga disetarakan dengan perempuan-perempuan Sunda. Namun hari itu perjumpaannya bersama dengan Tuhan, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak melihat Zacchaeus dengan tatapan-tatapan seperti yang diberikan oleh orang banyak. Justru sebaliknya, Tuhan Yesus menatap Zacchaeus dengan tatapan penuh akan belas kasihan. Tuhan Yesus memanggil Zacchaeus, dia memanggil namanya Zacchaeus. Hal itu jelas memperlihatkan bahwa Tuhan itu kenal satu domba yang terhilang. Domba itu dikenal dengan jelas oleh sang gembala. Bapak-bapak, Yesus kemudian menyapanya dan mengatakan bahwa akan menumpang di rumahnya. Yesus akan menumpang di rumah seorang kepala pemungut cukai yang tadinya. Orang lain mau bergaul sama dia saja tidak mau, apalagi untuk datang berkunjung ke rumah Zacchaeus. Namun tidak dengan Yesus, Yesus melakukannya. Bapak-bapak, bayangkan saja ya, apabila di tengah-tengah keramaian kota Jericho, Zacchaeus merasakan kesendirian, kesepian. Karena ia dikucilkan, dijauhi oleh orang banyak. Namun hari itu Yesus menyapanya, Yesus menerima Zacchaeus. Bahkan Yesus menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Memberikan keselamatan bagi kehidupan Zacchaeus. Bapak-bapak, mengapa Yesus melakukan hal ini? Jelas semua itu karena memang tujuan kedatangannya, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang kita dapat lihat pada ayat yang ke-10. Yesus melihat bahwa Zacchaeus pun juga adalah anak Abraham. Meski orang banyak melihat bahwa Zacchaeus adalah orang buangan, tidak punya pengharapan, tidak layak berbagian di dalam kerajaan surga, namun pada hari itu kita melihat bahwa Zacchaeus pun layak untuk berbagian di dalam kerajaan surga. Seperti yang kita bisa lihat juga di dalam perikop 18, ayat 24 sampai dengan 25, Yesus pernah mengatakan demikian. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Akan tetapi Yesus memperlihatkan bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kasih karunnya Allah yang dinyatakan kepada Zacchaeus, memungkinkan ia untuk dapat berbagian dalam kerajaan Allah. Bapak-Ibu Saudara sekalian ketika Zacchaeus berjumpa bersama dengan Tuhan, Tuhan memanggil dia, Zacchaeus meresponi panggilan Tuhan itu. Zacchaeus meresponi panggilan Tuhan dengan satu sikap hati yang penuh dengan ketulusan. Ia menyambut Yesus dengan penuh sukacita, bahkan di dalam dirinya ada satu rasa kemauan untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Bapak-Ibu Saudara ketika Zacchaeus berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya dan mengakui bahwa memang segala kekayaan yang ia miliki adalah hasil dari pemerasan dan ia bertanggung jawab. Hal itu kita bisa melihat bahwa tanggung jawab Zacchaeus itu adalah tanggung jawab yang didasari oleh hatinya yang telah disentuh oleh Tuhan. Itulah yang kemudian mengubahkan pribadi Zacchaeus. Meskipun pada saat itu orang banyak berbisik-bisik memprotes tindakan Zacchaeus, namun kemudian Tuhan Yesus kembali memberi penekanan kepada orang banyak bahwa Zacchaeus pun anak Abraham. Dan Injil itu layak didengar, bahkan diterima oleh Zacchaeus, orang buangan yang dikucilkan, dijauhi oleh masyarakat. Bapak-Ibu Saudara dari sini kita kemudian melihat bahwa ketika kasih karunia Allah itu diberikan dan direspon dengan satu ketulusan hati, maka disitulah ada pertobatan, ada perubahan hidup yang nyata yang bisa dilihat. Bapak-Ibu Saudara dari kisah Zacchaeus ini kita kemudian bisa melihat bahwa ia adalah bukti nyata, seorang kaya yang berhasil, yang lolos melewati lubang jarum. Melalui kisah Zacchaeus ini kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika Yesus datang kepada Zacchaeus, memanggil, bahkan ingin berkunjung ke rumah seorang yang dianggap pendosa itu. Bukan Zacchaeus yang datang kepada Tuhan, tetapi Tuhanlah yang terlebih dahulu datang kepada Zacchaeus. Yesus berinisiatif untuk datang kepada orang berdosa. Pada perikop sebelumnya kita bisa melihat bahwa kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Orang buta itu mengetahui siapa Yesus. Di tengah-tengah kerumunan ia memanggil, manggil, berteriak, teriak, memanggil Yesus. Namun berbeda bukan dengan kisah Zacchaeus ini. Zacchaeus tidak berteriak-teriak memanggil Yesus, bahkan dia awalnya hanya ingin melihat siapa sih Yesus itu. Dia hanya ingin melihat. Namun ternyata ia mempulai satu yang lebih besar dari apa yang ia pikirkan, yang ia bayangkan. Pada saat itu Yesus tidak hanya melihatnya, tapi Yesus memanggil, mengenal Zacchaeus, bahkan ingin berkunjung ke rumahnya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa itu semua adalah inisiatif Allah untuk datang kepada orang berdosa. Hari ini, jika kita pun juga diberi kesempatan yang sama ketika Yesus memanggil kita untuk hidup di dalam persekutuan bersama dengan dirinya, bersama dengan saudara seiman. Maka kita percaya bahwa itu semua adalah kasih karunia Allah yang ia nyatakan kepada setiap kita. Ia datang memanggil kita melalui banyak cara. Ia mau supaya kita datang kembali kepada Tuhan. Dan hal inilah yang biarlah terus membuat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk tidak menyianyiakan setiap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Bapak-Ibu suara yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan memanggil Zacchaeus, Zacchaeus meresponi panggilan Tuhan dengan satu sikap hati yang penuh dengan sukacita dan ketulusan. Dan kemudian dari sana kita bisa melihat akhirnya perubahan hidup itu benar-benar dialami oleh Zacchaeus. Ketika kita meresponi panggilan Tuhan, maka ada kehidupan, ada pertobatan yang kita alami. Namun sebaliknya, ketika panggilan Tuhan itu tidak kita responi, maka disitulah kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia. Dalam bagian firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa itu adalah kali pertama sekaligus juga yang terakhir bagi Yesus untuk mengunjungi kota Jericho. Jelas artinya bahwa itu sebenarnya adalah kesempatan pertama, tapi juga adalah kesempatan terakhir bagi Zacchaeus untuk berjumpa dengan Tuhan. Meski pada saat itu Zacchaeus mungkin tidak tahu apakah itu benar adalah terakhir kalinya ia bertemu dengan Yesus. Akan tetapi ketika Yesus datang, Yesus melihat dan memanggilnya ia tidak ingin menyianyiakan kesempatan yang ada. Dengan sukacita dengan ketulusan hati Zacchaeus menyambut menerima ajakan Yesus, ia tidak ingin menyianyiakannya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bahwa kemudian ada hati yang diubahkan, ada kehidupan yang diubahkan karena Zacchaeus meresponikasi karunia Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah kita bisa melihat dari kisah Zacchaeus ini bagaimana untuk menjadi seorang yang menerima dan juga mau mengasihi orang-orang yang berdosa. Bapak-Ibu saudara sekalian ketika Yesus menyapa dan juga mengunjungi Zacchaeus, orang banyak proteskan, orang banyak tidak terima terhadap tindakan Yesus. Bagaimana mungkin orang yang berdosa, orang yang dianggap kafir, dianggap sebagai setara dengan perempuan-perempuan Sundal, itu berjumpa, bahkan berbicara dengan Yesus. Namun hal itulah Yesus memang memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya pun juga adalah orang-orang yang berdosa. Mereka menghakimi Zacchaeus dan menganggap bahwa dirinya adalah seorang yang paling benar. Jelas sekali itu memperlihatkan bagaimana kesombongan yang mereka miliki. Mereka merasa diri mereka tidak berdosa, tidak butuh anugrah, tidak butuh belas kasihan Allah. Mereka merasa bahwa kehidupan yang mereka jalani setiap hari, hal-hal yang dipenuhi dengan ritual-ritual agama itu sudah cukup. Namun ternyata sesungguhnya hatinya tidak menerima Tuhan, namun sesungguhnya hatinya jauh daripada Tuhan. Pada hari ini kita melihat bahwa kasih karunia Allah itu memanggil dan mencari Zacchaeus yang terhilang. Bapak-Ibu saudara sekalian, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa kita ini juga adalah orang-orang yang terhilang. Sehingga kita ketika melihat orang-orang lain yang berdosa, kita menghakimi mereka dan kita menganggap diri paling benar. Bapak-Ibu saudara sekalian, biarlah ketika kita belajar dari pendalaman Alkitab terkait tokoh Zacchaeus ini, membuat kita menjadi semakin menyadari betapa anugrah Tuhan, betapa besar kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap kita. Di dalam setiap kasih karunia yang dia berikan, maukah kita meresponinya dengan hati yang penuh dengan ketulusan, hati yang penuh dengan sukacita. Dan ketika kita meresponinya dengan sukacita, ada satu kehidupan yang diubahkan, ada transformasi kehidupan. Iman kita boleh semakin bertumbuh, iman kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Maha Kasih, di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari tokoh tentang Zacchaeus. Kami boleh melihat bagaimana perjalanan kehidupannya, bagaimana dirinya dari seorang yang tadinya hidup dengan memeras orang lain, mencari keuntungan bagi diri sendiri, bahkan dirinya dikucilkan, dijauhkan oleh orang banyak. Tapi hari ini Tuhan kami melihat bahwa ketika hatinya menerima Tuhan, hatinya menambut undangan Tuhan, panggilan Tuhan, maka ada kehidupan yang diubahkan, ada hati yang terus menerus kemudian diperbaharui untuk semakin serupa Kristus. Tuhan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang juga membuka hati kami untuk Kristus boleh hadir, berdiam di dalam hati kami. Kami membuka diri kami untuk diubahkan oleh kebenaran firmanmu. Kira nyerah kudusmu menolong serta memampukan setiap kami anak-anakmu. Terima kasih Bapak yang baik, terpujil namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu saudara sekalian, sampai jumpa kembali dalam acara pendalaman Alkitab pada bulan Oktober. God bless you!